Para bapak dan ibu, saudara-saudariku, serta anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Seperti tadi disampaikan dalam kata pengantar Dan menurut pendapat sebetulnya orang Mesir Atau yang timur tengah itu Begitu yakin dan bangganya dengan yang namanya pintu Al-Bab Sedangkan sesudahnya akan mendapatkan yaitu Anahuatariq walhak Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan Dan tidak ada yang harus sampai kepada bapak kalau tidak melalui aku Jadi kalau sudah lewat pintu itu Maka baru mendapatkan yang tadi Jadi pintu adalah yang utama menurut orang di sana Akulah pintu Siapa saja yang masuk melalui aku ia akan diselamatkan Ia akan masuk dan keluar Serta menemukan padang rumput Kita juga mungkin mempunyai suatu cara Untuk memperoleh Bukan hanya sekedar pintu itu sebagai apa Tapi ketika kita melalui pintu itu apakah sungguh-sungguh kita Masuk melalui pintu itu Artinya Kita masuk dalam pintu tersebut Adalah sebenarnya Relasi yang baik Komunikasi iman yang baik Pengalaman iman yang baik Antara diri kita dengan Kristus Nah inilah baru kita mendapatkan pintu Jadi kadang-kadang orang mengatakan Ada dengan empat cara Ada yang menamakannya karakter iman Ada yang menamakannya juga kesempatan iman Kedua ini adalah gratis dari Allah Mungkin kita dapat orang tua yang katolik Yang mengenal Kristus Lalu kita dibaptis Lalu tawaran yang betul-betul Dengan cuma-cuma Dari Allah Melalui orang tua kita Itu baru karakter iman Itu baru kesempatan iman Jadi belum Lalu yang selanjutnya adalah pengetahuan iman Ada banyak orang yang mempelajari dengan lebih dalam tentang Tuhan Ya Maka kita sebetulnya kalau mengimani Kristus Tidak hanya menerima begitu saja Pokoknya taat Kita diberi otak oleh Allah Untuk berpikir lebih rasional Lebih juga punya hati Dan kita betul-betul tidak hanya terima Dan hanya kata Yes men Bahwa saya terima Dan saya tidak pernah mengutik-utik lagi Di gereja katolik Dibutuhkan untuk pengetahuan iman Memang boleh Tetapi hati-hati Ini juga bisa berbahaya Dengan iman kita Maka ini belum sampai Tetapi ketika sudah ada pengalaman iman Yang disebut dengan relasi sesungguhnya baik Dengan Allah Inilah sebetulnya pintu gerbang utama Untuk kita tidak akan keluar Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan Kenyataan yang ada betul-betul terjadi Dan kita tidak usah menutup-nutupi Kita ungkapkan Dan kita juga bisa menjawab dengan baik sekali Dunia ini begitu ironis sekali Dunia itu kadangkala Betul-betul berubah Dan hampir tidak bisa dipegang Dalam banyak hal Ambil contoh Saya mempunyai dosen dulu Seorang teolog pinter Membuat buku banyak Dan luar biasa pengetahuan tentang Tuhannya Tapi ketika umur 60-63 Dia meninggalkan panggilannya Dan menikah dengan mahasiswinya Yang umurnya 20 Lalu juga ada yang ahli Kitab hukum kanonik Hukum gereja Luar biasa Dan dia profesor Dia juga mengajar Mengajar di Itali Tapi sama ketika umur 60 tahun pun Yang mengerti tentang hukum Keluar Meninggalkan Menikah di tempat lain Dan menjadi Pertentangan dengan gereja Demikian juga ada yang ahli budaya Demikian juga dengan yang Banyak sekolah Belajar Agama-agama lain Yang hak itu Kebanyakan yang lulus dan murtad Meninggalkan Tuhan Yesus Ada juga yang Sekolah moral Tapi hasilnya Sampai punya anak tiga Tidak ketahuan Seorang imam Padahal dia Betul-betul Pengetahuan tentang moral Tapi Kelakuan tidak bermoral Demikian juga dengan psikolog Psikologi Sekolah Harusnya psikologi untuk membantu umat Membantu sesama orang lain Tapi hanya untuk Mensikologikan dirinya sendiri Mungkin masih kurang dan sebagainya Banyak juga yang contoh-contoh baik Berkotbah baik Bercerita baik Menjadi motivator yang baik Pokoknya semuanya bisa dijawab Bisa dibuka jalan dan baik sekali Tapi Tidak mengakui anaknya Dan akhirnya pun sekarang Betul-betul Tidak terpakai lagi Demikian juga dengan Pak Sutri-Pak Sutri Yang kelihatannya hebat sekali Ikut ME Masuk dan sebagainya Begitu kuat sekali Cintanya Lalu tidak akan terceraikan Tapi karena hanya masalah Dan sudah bertahun-tahun Soal menikah Hanya masalah CLBK Akhirnya cerai Akhirnya KDRT Dan seterusnya Dan banyak Para aktivis Yang sudah mengenal Kristus Keliatannya Rutin aktif Betul di gereja Akhirnya juga Suatu saat Bisa menenggalkan Kristus Nah disinilah Apakah kita yang disebut dengan Pintu itu Masih hanya taraf Karakter iman Kesempatan iman Dan pengetahuan Saya kira tidak berhenti disitu Harus mempunyai suatu relasi Yang baik Antara Kita dengan Tuhan Itu baru disebut dengan Pintu masuk Dan pengalaman iman Itulah Yang tidak akan pernah Memisahkan Dengan yang lain Dan ini menjadi Pertanyaan Saudara-saudariku Yang dikasih Tuhan Bertahun-tahun loh Dalam Permenungannya Tinggi tingkat Pembelajarannya Pakar Atau juga disebut Sophisticated Canggih sekali Ketika ada suatu Pertanyaan Dijawab dengan baik Dan kelihatannya Tahu segalanya Paham semuanya Piawe semuanya Dan kelihatannya Suci dan baik Lalu kita akan bertanya Sesudah meninggalkan Kristus Apa yang dipelajari Saat itu Sekian lama Apa yang diimani Saat itu Sekian lama Apa yang dihidupi Saat itu Sekian lama Kita tidak boleh Mentertawakan Ini bisa terjadi Pada kita semua Kalau kita tidak Mencapai relasi Yang baik Pengalaman yang baik Dengan Kristus Tidak mencapai Suatu Masuk pintu Gerbangnya Maka kita bisa Akan terjadi semuanya Tidak Ada relasi Yang baik Dengan Kristus Tidak punya pengalaman Dan tidak melalui pintu Atau Juga lewat Cara dan Jalan lain Sekali lagi Yang disini ditekankan Orang sebelum Dan sesudahnya Apa saja Sebenarnya yang disebut Dengan perampok Dan pencuri Itu adalah Yang anti Kristus Yang sudah tahu Pintu ini Pintu keselamatan Tapi menolak Pintu keselamatan itu Jadi bukan Nabi-nabi yang dulu Orang-orang yang dulu Sebelum Kristus Tapi disini adalah Orang yang menolak Yang anti Kristus Itulah sebenarnya Disebut dengan Iblis Mungkin orang-orang Farisi Itu yang disebut dengan Pencuri dan perampok Karena ciri khas Perampok dan pencuri adalah Tidak melalui pintu Melalui tempat yang lain Biasanya tidak dikenal Sembunyi-sembunyi Mengambil Membunuh Memaksa Merugikan Dan Menyesatkan Dengan tidak berusaha Untuk tawaran yang bebas Dari Allah Yang baik itu Sekarang kita juga tahu Dalam kondisi sekarang Seperti ini Banyak politisi Politikus Yang kebelet Pengen tampil Dan seterusnya Posisinya sekarang Sedang apa Banyak spekulan Spekulan Untuk mencari Untung dirinya sendiri Untuk kelompoknya sendiri Untuk keluarganya sendiri Tapi tidak pernah berpikir Untuk yang lain Sehat untuk dirinya sendiri Padahal sekarang tidak bisa Sehat untuk dirinya sendiri Tidak bisa Kita harus bersama-sama sehat Kalau yang satu sehat Yang lain akan sehat Tetapi kalau yang satu sakit Yang lain juga akan terkena sakit Maka kita harus Berkata Tidak untuk aku Tapi lebih kepada Untuk kita Untuk kami Semua Bersama-sama Sama juga Banyak orang yang tidak tahu Berterima kasih Ambil contoh Napi Sudah dibebaskan Dengan enak Tetapi karena Tekanan itu semua Dan tidak berpikir Banyak hal Maka Juga berbuat sesuatu Sudah dilepaskan Dan seterusnya Banyak orang yang tidak tahu Berterima kasih Terutama orang Inggris Dan orang Amerika Tidak tahu berterima kasih Tahunya thank you Dan juga yang tidak taat Yang nekat Yang tidak sabar Yang ribut sendiri Dan seterusnya Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan Ada satu cerita Pertanyaan Dialog antara Pemimpin spiritual Guru Dengan muridnya Atau nanti kita hubungkan juga Dengan gembala Dan domba Kita hubungkan dengan umat Dan juga Dengan gereja Kita hubungkan juga nanti Dengan kita semua Kepada Kristus Manusia ini bertanya Apa sih sebenarnya Tentang manusia itu Manusia itu dianggap Oleh guru Spiritual Aneh Dan suka Ngelunjak Manusia itu Mengapa Nomor satu Suka Mencemaskan Masa depan Tapi lupa Hari kemarin Dan saat ini Lalu yang kedua Hidup ini Seolah-olah Abadi Dan tidak ada Kematian Yang ketiga Suka ngurusi Masalah-masalah Kecil dan sepele Dengan berbuat Jahat Dan jalan pintas Dan rela Yang keempat Kehilangan Kesehatannya Kehilangan Nyawa Kehilangan Malu Kehilangan Kebahagiaan Demi mencari Uang Demi korupsi Demi kedudukan Demi harta Demi popularitas Demi pangkat Dan kehormatan Serta status Pokoknya Mencapai itu Padahal Nantinya juga Ketika harus Dibayar mahal Kembali Kesehatannya Dan ini sulit Dan ini tidak mungkin Dan telat Maka dijawab oleh Guru Spiritualitas itu Jawabnya Nomor satu Coba kita Para murid Para manusia Menata diri Dengan pantas Layak Dan baik Sehingga Sehingga Kalau kita sudah Menata diri Dengan layak Pantas dan Baik Maka Kita Pantas Dikucuri Rejeki Kita tidak Mengejar Rejeki Tetapi Dikejar Rejeki Kalau kita Kalau kita sudah Menyiapkan Memantaskan Untuk diri kita Yang kedua Lebih berharga Siapa yang Anda miliki Entah itu keluarga Entah itu rekan Entah itu kerabat Lebih berharga Siapa yang Anda miliki Bukan Bukan apa Yang Anda miliki Saat ini Kita juga Bersama-sama Untuk Bersatu Dengan sesama Untuk melawan Pandemi virus ini Maka Yang terpenting Adalah Orang-orang Yang di dekat kita Bukan kita Mencari Keuntungan Dan harta benda Apa yang kita cari Lebih berharga Siapa yang Anda miliki Dibandingkan Dengan Apa yang Anda miliki Yang ketiga Syukuri Dan berterima kasihlah Atas dirimu Yang memiliki Segalanya Tidak langsung Melihat orang-orang lain Tidak membandingkan Dengan orang-orang lain Dan kadangkala Kita tidak tahu Orang lain Dan kadangkala Juga tidak sama Dengan orang lain Maka tidak perlu Untuk membandingkan Tapi mensyukuri Semua yang ada Pada kita ini Untuk tetap Setia dan taat Yang keempat Yang disebut dengan Orang kaya Sukses Pinter Dan juga Berhasil Itu adalah Bukan yang Mengumpulkan Paling banyak Semuanya Tetapi Yang paling sedikit Memerlukannya Yang bisa Berbagi Bagi Banyak orang Inilah orang kaya Inilah orang baik Ini adalah orang Pinter Dan ini adalah Orang beriman Saudari-saudaraku Yang dikasihi Tuhan Memang diperlukan Sangat Kedekatan Satu dengan Yang lain Sesama Diperlukan Yang disebut dengan Antara gembala Dengan kawanannya Basic trust Dasar Kepercayaan Dasar suatu Keyakinan Kebenaran Kedekatan Relasi Hubungan Percaya Taat Kenal Setia Tanpa syarat Pengalaman Iman Dan hidup Maka pintu Inilah Yang disebut dengan Kristus Sama Kalau kita betul-betul Ingin masuk ke pintu Kristus Betul-betul Punyai pengalaman Dengan dia secara Pribadi Bukannya sekedar Tadi karakter Bukan hanya sekedar Baptisan Bukan hanya sekedar Kembali lagi Tadi Kesempatan Ataupun juga Pengetahuan yang kita miliki Ternyata memang harus Keseharian dihidupi Kedekatan kita Dengan Tuhan Itulah pintu Itulah yang disebut juga dengan Sungguh-sungguh Relasi kita Dengan Allah Maka sudah-sudah terkasih Bagaimana sekarang hubungan Antara domba Dengan gembalanya Bagaimana hubungan Umat Dengan gerejanya Bagaimana hubungan Kita dengan Kristus Bagaimana hubungan Manusia Dengan Allahnya Marilah Kita renungkan Berrelasi dengan baik Sehingga Panggilan Apapun Yang ada Pada kita Ada suatu Kesetiaan Ketaatan Dan Betul-betul Pengalaman Iman Relasi yang baik Dengan Allah Amin